Bismillahirrohmanirrohim, semoga perjalanan Anda selamat berangkat sampai kembali lagi ke lokasi dengan keadaan selamat, selamat jalan dan selamat berolahraga. Kita hitung mulai dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Selamat jalan kepada seluruh peserta Goes, selamat menikmati medan-medan kawasan Brigand. Kita menelusuri lereng Arjuna yang begitu, aduh, aduh hai. Aduhai pokoknya, aduh hai masih. Dengan tikungan-tikungan yang sangat mempesona. Mempesona banget. Betul, kita masuk di arena kawasan perkebunan Tebu ya. Apa bahasa Indonesia yang Tebu itu? Tebu bahasa Indonesia yang lagi bang. Oh gitu, di kawasan perkebunan Tebu yang begitu indah. Juga di kawasan itu apa yang balap-balap kuda itu? Offroad juga ada, kuda juga ada, pacuan kuda. Pacuan kuda maksudnya bukan balapan kuda, pacuan kuda yang sangat lebar dan luas dan indah panuramanya. Apalagi ada background gunung Arjuna yang begitu. Nanti bisa selfie-selfie di sana. Selfie, betul. Betul, jadi yang belum tahu lokasi ini maka menjadi penasaran bahwasannya Lereng Arjuna merupakan salah satu panorama yang begitu luar biasa. Betul sekali. Mungkin mendapat nomor perigat dunia ini Arjuna ini mungkin 25 kategori yang termasuk. Juga perlu diketahui bang, bahwasannya kopi Jati Arjo itu juga mendunia. Kopi Jati Arjo merupakan salah satu di kecamatan Perigen ini ada kopi Jati Arjo yang rasanya khas sekali. Karena kopinya itu dalam bentuk pilihan. Kopi Jati Arjo itu produk yang sangat menunjang dari pendapatan warga setempat. Betul begitu ya. Sudah bisa mewakili Kabupaten Pasurwa. Babat betul-betul mewakili Kabupaten Pasurwa. Itu salah satu penggerak dari PPKM atau apa itu? PPKM. Iya pengusaha kecil menengah atau apa? Iya betul. Loh mau kemana? Terima kasih Bapak. Ibu instruktur senam aerobik Jawa Timur yang telah meraih medali. Betul ya? Betul. Namanya Mbak Anis Sanja. Anis Sanja. Ayo suwe-suwe ini. Hanya di sengocor. Jadi aku ini selama-lamanya, orang-orang itu sepoh. Tapi kita terus dikumpulkan sepoh. Yang penting seduluran bukan kenapsuan. Oke. Alhamdulillah. Segerwara sehat walafiah. Oke. Sampai yang bertanggung jawab. Kok dikono? Sampai yang bertanggung jawab. Oh ditambahi. Rung amplop. Tak goceng Dewi tapi. Hati-hati dengan para peserta yang lagi kelihatan ada yang dituntun. Dituntun. Iya dicangking. Dituntun. Bahasa Indonesia dituntun itu apa? Dituntun itu kayaknya Bahasa Indonesia berpeseraan. Iya hati-hati karena ini awalnya sudah nanja. Nanja 40 derajat. Nanti lagi belok kiri. Belok kiri itu kelihatan. Itu sudah nafas kita sudah ngos-ngosan di situ. Kayaknya bahagia banget. Saya lihat itu yang pakai helm pink itu cewek cantik. Betul. Waduh kaya to'ai. Nah kelihatan dari sini. Betapa indahnya mereka mau. Keren banget. Semoga semuanya sehat. Betul. Lancar. Kurang lebih yang hadir ini ada 700 peserta dari kawasan Jawa Timur. Tentunya tidak kalah dari Kamal Madura. Iya Madura. Itu Madura itu tadi malam mungkin hadir dari Kamal komunitas sepeda. Kami ucapkan juga banyak terima kasih. Juga terima kasih kepada seluruh penyempat penyempat acara ini loh ya. Betul. Diantaran juga ada MPM Motor Sukarjo. Sukarjo ada. Dari Roda. Roda Link. Roda MBM ada Roda Link. Ada Bintang Video Production. Oke. Jangan lupa ini dari Ibu PKK. Ibu PKK yang saat ini sedang adang. Sedang adang memasakkan sudara-sudara ini. Dan juga teman-teman Karang Taruna Buas. Karang Tanah. Iya bulu kandang. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Kerjasamanya baik. Dan izinnya ya disini ya. Tanpa izin kemungkinan kita tidak bisa. Juga kepada Bapak-Bapak Linmas yang sudah dijalankan. Linmas. Yang sejak nanti pagi sudah. Terutama pada Bapak Kapolsek. Kapolsek Brigit. Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil. Juga Bapak Kamal. Bapak Kasun. Bapak Kasun. Bapak Kasun. Sekdes. Kemana orangnya ya? Saya kira Bapak tadi sekdesnya sama. Bulu kandang ini apa yang menonjol kegiatannya? Alhamdulillah selama ini yang menonjol covid. Tapi kita dekat perusahaan yang sangat besar Sampurna. Sampurna itu tetap peduli pada lingkungan. Masyarakat sekitar. Diket yang satu tentunya. Bukan hanya dia mencari kepuasan-kepuasan tertentu. Tapi masih butuh itu peduli kepada lingkungan. Alhamdulillah seluruh perusahaan yang ada di Desa Bulu Kandang. Di waktu pandem ini banyak yang diberikan kepada Desa Bulu Kandang. Kepada warga. Di sini perusahaan terbesar banyak ya? Banyak. Ada Gido. Ada PT Wahyu Mandiris Jati. Juga ada pabrik kayu. Pabrik kayu. Ini pabrik kayu di sekitar ini ya. Sangat diuntungkan untuk warga sekitar ini. Terutama pada pengurangan pengangguran. Tentunya kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aba Heru. Aba Heru. Aba Heru sebagai maskot di sini. Betul ya. Betul sekali. Sebagai penggerak daripada. Pemuda. Para pemuda, karang taruna dan lain sebagainya. Contohnya saya baru tahu Bapak Aba Heru. Saya dianggap di gigi sini bukan ketua tapi yang dituakan. Karena wongiwis bermosi putih. Begitu. Jadi untuk Bapak Kasun menjadi ketua pemudanya. Sebagai pelaksanaan lapangan yang sangat cerdas sekali. Ini Bapak Ar-Rahman Kasun dari Tanjung Arum. Ini orangnya ini. Penggerak quest ya. Penggerak quest GKC. Kawasan Pasuruan. Sekali lagi kita ucapkan selamat buat GKC. Selamat. Karena pada hari ini ulang tahun yang ke-6. GKC ini adalah galak gambil goes gelap. Maksudnya galak itu keren. Maksudnya keren itu seperti itu disiplin. Kalau gini ya harus dilakukan. Kalau dilarang ya dilarang. Kalau tidak dilarang ya tidak dilarang. Itu namanya galak. Kalau gambilnya gimana? Kalau gambilnya segala urusan. Segala urusan itu dibuat. Mudah. Asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan kepemerintah. Nah itu. Misalnya sesuatu gambil itu enak. Dibuat gampang. Maksudnya mendirikan karang taruna. Dibuat gampang saja. Jangan dibuat gontok-gontokan. Nanti gak mari-mari. Gak mari-mari. Makanya ada yang namanya galak gambil. Galak gambil ini saya ambil dari nama pengarang kitab dari Pondok Ngala. Jadi disitu ada kitab yang berjudul Kitab VK Galak Gambil. Jadi betul dari produk dari.